Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Beri minuman pada wanita berhijab malah dijuekin Saat tahu alasannya, ia lakukan ini Sahabat sejuta kisah Belas kasih bisa terjadi dimana saja Kapan saja dan melibatkan siapa saja Meski banyak orang yang suka memandang remeh Dan merendahkan keyakinan orang lain Tetap saja masih selalu ada orang-orang yang mampu berempati dan penerima perbedaan Tak mudah menjadi seorang muslimah di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang heterogen Hijab akan membuatmu terlihat mencolok sekaligus berbeda Kau akan dengan mudah mendapatkan perlakuan ejekan dari sekeliling Itulah yang dialami gadis ini Sebut saja Rahel Siang itu menyengat Ia berlari-lari menuju halte bus Meski sudah berteriak Nyatanya bus itu tetap berangkat Rahel mengelah nafas dan mencoba bersabar Sesaat ia menatap ke langit Seolah mengukur terik Dan akhirnya tersenyum Rahel mengutuskan berjalan kaki Melawan terik dan juga tatapan aneh orang-orang Melewati jalanan panjang Rahel mengalami berbagai hal Ada yang menatapnya sinis Dan bahkan ada yang mengeceknya dengan menutupi kepala menggunakan topi Sebelum kemudian tertawa bersama teman-temannya Rahel memilih mengabaikan itu semua Ia hanya terus berjalan Dan sesekali mengusap pelu yang berjujuran di keningnya Tanpa disadarinya Seorang gadis lain yang baru selesai berolahraga Memperhatikan dirinya Gadis itu melihatnya beristirahat di pagar pembatas Yang menghadap matahari terbenam Gadis dengan pakaian olahraga terbuka itu Memesan dua botol minuman Dan tanpa kata mendekat padanya Seraya menyodorkan sebotol minuman Rahel terkejut Namun menerima botol tersebut dengan senyum terima kasih Dan kemudian meletakkan botol minuman itu di hadapannya Gadis disebelahnya mengangkat bahu dengan bingung Jelas-jelas ia tampak kehausan Dan kelelahan Tapi mengapa ia tak minum Demikian pun ia tak lama mengambil pusing Dan mengangkat botolnya sendiri untuk diminum Namun Ia melihat perhatian Rahel ke arah matahari terbenam Ia seketika tahu bahwa gadis berhijab itu sedang berpuasa Gadis dengan pakaian olahraga itu mengurungkan niatnya minum Dan sama-sama menunggu matahari terbenam Mereka menunggu dalam diam Dan sesekali bertukar senyum Saat akhirnya matahari terbenam di ufuk barat Rahel mengangkat minumannya dan menghilangkan dahaganya yang sedari tadi tertahan Di sebelahnya gadis baik hati yang baru dicumpainya Ikut minum dengan nikmat Dan mereka mulai bercerita dan tertawa bersama Sahabat sejuta kisah Tak mudah menerima perbedaan dan menilai baik orang lain Terlebih berempati pada kondisi yang dialaminya Namun Dengan pikiran positif segala hal itu menjadi mungkin Kebaikan nyatanya mampu mengikis segala jarak dan perbedaan Bahkan mencipta kebersamaan yang indah Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton